Oke, Ayu Ting Ting merupakan selebritis Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi dangdut, multi-talenta. Cuma belakangan yang kita ketahui banyak permasalahan-permasalahan yang Ayu Ting Ting hadapi, terutama dalam percintaan. Kartu ini mengartikan sebuah kebelisahan dan sebuah kesedih. Saya lihat dari mata batin saya, Ayu Ting Ting tidak lama lagi di tahun 2020 ini akan bertemu dengan jodoh. Para netizen, kembali lagi bersama saya Hart Gumai, di sini di Ramalan Asik, melihat dari mata batin. Nah, kali ini saya akan mencoba meramal selebritis Indonesia yang kabarnya kemarin banyak didekati kaum pria. Yang juga dari selebritis. Siapa dia? Dia seorang penyanyi dangdut, wanita, cantik, single, tapi sudah punya anak. Ayu Ting Ting Oke, Ayu Ting Ting merupakan selebritis Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi dangdut, multi-talenta. Saya melihat dari aura energi positif Ayu Ting Ting sangat kuat sekali. Cuma belakangan yang kita ketahui banyak permasalahan-permasalahan yang Ayu Ting Ting hadapi, terutama dalam percintaan. Seperti apa kehidupan Ayu Ting Ting? Percintaannya, keluarganya, persahabatan, dan bagaimana jodohnya. Atau kita lihat juga, kita lihat dari mata batin, seperti apa kelanjutan Ayu Ting Ting dengan beberapa laki-laki yang sempat mendekati Ayu Ting Ting. Saya kali ini akan mencoba meramal Ayu Ting Ting dengan media kartu tarot, seperti sebelum-sebelumnya. Dengan media kartu tarot, saya akan mencoba melihat dari mata batin. Sekarang, saya sudah membuka kartu tarot untuk kehidupan Ayu Ting Ting. Seperti yang sudah netizen lihat, kartu pertama di sini, kita lihat, yang terbuka di sini saya melihat dari mata batin, keluarga. Yang kedua, dengan secara visualisasi, kita lihat dengan kasat mata di sini ada sosok anak. Dan yang ketiga, kartu ini mengartikan sebuah kegelisahan dan sebuah kesedihan. Yang pertama, di kartu pertama ini, Ayu Ting Ting sangat kuat sekali memikirkan tentang keluarganya. Di sini kita bisa lihat, di kartu ini mengartikan tentang keluarga. Di sini ada sepasang laki-laki dan anak. Nah, ini mengartikan dari saya, saya melihat Ayu Ting Ting benar-benar berharap bisa mendapatkan jodoh yang baru. Bisa mendapatkan keluarga yang utuh. Dari sini, saya mengartikan dari mata batin saya bahwa Ayu Ting Ting akan segera mendapatkan jodohnya. Tetapi, banyak pertimbangan di sini yang Ayu Ting Ting pikirkan. Pertimbangan yang dia pikirkan tentang anak. Tentang anaknya. Di sini, Ayu Ting Ting memilih sosok laki-laki yang pas. Yang bisa nerima Ayu Ting Ting apa adanya. Karena Ayu Ting Ting single, tetapi sudah punya pengalaman gagal dalam rumah tangga. Artinya, laki-laki di luar sana, selebritis ataupun di luar selebritis yang mencoba mendekat Ayu Ting Ting. Kalian coba untuk pahami bagaimana cara mendekati Ayu Ting Ting. Harusnya juga mendekati anak. Terakhir, yang kita ketahui Ayu Ting Ting dekat dengan salah satu selebritis Indonesia juga, Didi Riyadi. Tapi, di sini saya melihat ketidakcocokan. Aura dan energinya tidak cocok antara Ayu Ting Ting dan Didi Riyadi. Karena Ayu Ting Ting mempunyai aura yang sangat kuat sekali. Seorang wanita yang tegas, seorang wanita yang sulit untuk diarahkan atau diatur dalam menentukan sikap. Jadi, intinya dia mempunyai pendirian yang kuat. Sedangkan Didi Riyadi, ini mempunyai energi yang kuat juga. Sehingga ini bertabrakan. Jadi, energinya sama. Ayu Ting Ting itu membutuhkan laki-laki yang mana bisa mengikuti sifat dan watak. Dari Ayu Ting Ting. Sedangkan Didi Riyadi, itu dia lebih dominan. Nah, di sini intinya adalah ada ketidakcocokan dari energi dari keduanya. Yang terakhir, di kartu terakhir ini. Kartu ini menunjukkan sebuah kegelisahan atau kesedihan. Di sini, mengartikan yang saya lihat dari mata batin saya. Ayu Ting Ting sangat memikirkan tentang kehidupan anaknya ke depan. Pastinya ibu mana, kalau dia masih single dan punya anak, pastinya dia berharap mempunyai pasangan. Dan berharap mempunyai anaknya yang bisa mempunyai bapak. Bapak Sambu. Jadi, tetapi tidak masalah. Karena, sekali lagi, saya lihat dari mata batin saya, Ayu Ting Ting tidak lama lagi di tahun 2020 ini akan bertemu dengan jodoh. Seperti apa jodoh Ayu Ting Ting? Saya akan mencoba dengan media gambar. Saya melihat dari mata batin, terawangan saya, di tahun 2020, Ayu Ting Ting akan menemukan jodohnya di tahun ini. Di tahun ini, Ayu Ting Ting menemukan jodohnya. Di sini, saya melihat ada dua sosok di terawangan saya. Ada dua sosok di terawangan saya. Di sini, seorang perempuan. Seorang perempuan, lalu ada seorang laki-laki. Di sini, di terawangan saya, saya melihat kedua pasangan tersebut, Ayu Ting Ting dengan sosok laki-laki tersebut, sedang duduk berdua di sebuah acara pernikahan. Tetapi, saya melihat di pernikahan tersebut, di pernikahan Ayu Ting Ting tersebut, dihadiri beberapa orang, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Ini dari kedua belah pihak, keluarga. Saya melihat dari mata batin, sekali lagi di tahun 2020, Ayu Ting Ting sudah menemukan jodohnya. Sosok laki-laki yang diharapkan Ayu Ting Ting selama ini. Tetapi, Ayu Ting Ting di sini, yang saya lihat, melakukan pernikahan, tidak dihadiri banyak orang. Artinya, Ayu Ting Ting akan melakukan pernikahan tanpa dipublikasikan. Pernikahan yang sederhana, pernikahannya diam-diam. Tidak diketahui banyak orang, hanya diketahui beberapa keluarga terdekat. Jadi, di tahun 2020 ini, Ayu Ting Ting sudah menemukan jodohnya. Tetapi, ini bukan di diri Adi. Bukan juga laki-laki yang sebelum-sebelumnya. Nah, laki-laki tersebut, laki-laki yang saya lihat dari mata batin saya. Jodohnya Ayu Ting Ting tersebut, ini tidak berasal dari dunia selebritis. Jadi, laki-laki ini bukan seorang aktor. Bukan seorang artis. Laki-laki ini menerima Ayu dengan apa adanya. Laki-laki ini juga seorang pengusaha. Laki-laki ini juga seorang pengusaha. Dia memiliki usaha yang cukup besar. Tapi, dia bukan seorang selebritis. Jodoh Ayu Ting Ting ini ditemukan di tahun ini, minggu 2020. Nah, yang saya mau sampaikan. Jodoh maut rejeki sudah ada yang ngatur. Tetapi, di penglihatan mata batin saya, Ayu Ting Ting, sekali lagi, Ayu Ting Ting akan bertemu dengan jodohnya di tahun ini. Dan akan melangsungkan pernikahannya secara diam-diam. Nanti baru, Ayu Ting Ting akan melaksanakan pernikahan. Maksudnya, akan melaksanakan resepsi, pesta. Pernikahan secara terbuka, mengundang banyak teman dan media. Tetapi, awalnya Ayu Ting Ting akan menikahnya diam-diam. Nah, yang menarik di sini adalah saya melihat dari mata batin, Ayu Ting Ting akan melakukan pernikahannya diam-diam. Seperti yang kita ketahui, Ayu Ting Ting sebelumnya sudah pernah berumah tangga. Namun gagal dengan mantan suaminya yang sebelumnya. Tetapi, hal inilah yang menjadi permasalahan untuk Ayu Ting Ting. Karena banyak hal-hal yang masih menjanggal di permasalahan antara Ayu Ting Ting dan mantan suami. Seperti di kartu terakhir saya tadi. Masih ada kesedihan, ada kekecewaan, kegelisahan, pikirannya mengganjal. Ya, kita doakan saja, semoga Ayu Ting Ting akan tetap baik-baik saja dan semuanya yang terbaik buat Ayu Ting Ting. Metode saya untuk pembacaan kartu tarot apabila terbuka, tidak boleh ditutup lagi. Langsung dibuka. Oke. Yang pertama, Hubungan Ayu Ting Ting dengan mantan suami. Di sini, di kartu ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan antara Ayu Ting Ting dengan mantan suami yang berhubungan dengan masa lalu mereka, dengan anak. Jadi, tetapi begini, tetapi nantinya Ayu Ting Ting pun tidak akan ambil pusing. Ayu Ting Ting tidak akan ambil pusing dan mantan suami juga sudah merelakan, sudah mengikhlaskan. Mereka nanti akan punya rumah tangga masing-masing, sama. Tetapi permasalahan belum begitu clear ke depannya. Sekalipun nanti Ayu Ting Ting sudah bertemu jodohnya, menikah. Yang saya bilang tadi, menikah diam-diam. Tetapi, permasalahan Ayu Ting Ting dengan mantan suami belum selesai. Masih ada yang menggancang. Nah, selanjutnya, di kartu berikutnya di sini, saya melihat di sini sosok seseorang yang sangat kuat, yang sangat tangguh dalam menjalani hidup. Ini Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting seorang yang kuat, yang tangguh, wanita yang tough, menjalani hidup. Single parent, mempunyai anak, menghidupi anak sendirian. Untuk keluarga, untuk ayah, untuk ibu. Yang dipuja banyak orang. Dan nantinya pun akan menikah, berkeluarga, bahagia. Memang keindahan itu, nantinya akan datang sendirinya. Nah, selanjutnya di sini ada kartu, 12 of Fortune. Di kartu ini, kartu keberuntungan. Di tahun 2020, bahkan seterusnya, saya melihat adalah tahun keberuntungan untuk Ayu Ting Ting. Di tahun 2020 ini, sampai di tahun 2021 adalah tahun keberuntungan untuk Ayu Ting Ting. Kehidupan dia akan membaik, karir dia semakin membaik, tidak hanya di industri musik, tapi juga di industri yang lainnya. Seperti yang kita lihat, mungkin Ayu Ting Ting sekarang sudah menjadi host. Nanti juga saya lihat, nanti Ayu Ting Ting akan main di suatu film layar lebar ke depannya, di tahun 2021. Tahun 2021 nanti akan ada film layar lebar yang akan diperankan oleh Ayu Ting Ting, film terbaru. Jadi di sini, 2020 sampai 2021 adalah tahun keberuntungan Ayu Ting Ting. Karirnya semakin meningkat, kehidupannya semakin membaik, rumah tangganya bagus, kehidupannya bahagia, menemukan jodoh di tahun ini, dan menikah. Badai pasti berlalu, dan badai Ayu Ting Ting sudah berlalu. Sekarang Ayu Ting Ting akan jauh lebih bahagia sampai ke depannya. Kita doakan, kita aminkan, semuanya akan jauh lebih baik. Nah, oke. Di sini, di tiga kartu terakhir, ini yang pertama, menunjukkan kartu page of cup. Page of cup. Di penglihatan saya, saya melihat dari mata batin, seperti sebelumnya, bahwa karir Ayu Ting Ting akan semakin meningkat. Tetapi, saya melihat, untuk industri musik, Ayu Ting Ting sedikit menurun. Tetapi, Ayu Ting Ting malah naik di industri perfilman. sebagai host, sebagai artis, yang memerankan sebuah karakter di sebuah film. Di tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya. Jadi, untuk karirnya sendiri, untuk industri musik, sebagai penyanyi yang sudah membesarkan nama Ayu Ting Ting, itu sudah mulai menurun. Tetapi, Ayu Ting Ting naik di industri lain. Sebagai presenter, sebagai pemain film. Dan itu bagus. Bahkan, akan, ke depannya pun, Ayu Ting Ting akan banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan. Dari berbagai, dari berbagai jenis penghargaan, yang ada di dunia selebritis. Nah, selanjutnya. Di sini, kartu ini, kartu King of Cups. Pengartian dari saya, dari penglihatan mata batin saya, di sini, saya melihat sosok seorang ayah. Sosok seorang bapak. Kalau saya lihat, ini ayah rojak. Ayahnya Ayu Ting Ting. Ayah mana yang tidak mengharapkan, anaknya mempunyai kehidupan lebih baik. Apalagi anak perempuan, single parents. Beliau sangat bahagia nanti ke depannya. Sangat senang nanti ke depannya. Di sini saya lihat, beliau sudah mulai tenang. Sudah tidak banyak kesedihan seperti sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah. Karena kenapa? Karena di kartu terakhir, keluar kartu. The Lovers. Tahun 2020, Ayu Ting Ting sudah menemukan jodoh. Sudah menemukan jodohnya, walaupun nanti akan menikah diam-diam. Nah, netizen, untuk Ayu Ting Ting, kesimpulannya di sini adalah, Ayu Ting Ting sudah melalui banyak badai. Tetapi, mulai saat ini, Ayu Ting Ting menuai banyak kebahagiaan. Keberuntungan. Keluarganya semakin bahagia. Anaknya nanti besar pun menjadi orang yang hebat. Menemukan jodoh seorang laki-laki juga yang yang bertanggung jawab dan setia. Dan, nanti Ayu Ting Ting akan menikah dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, Ayu Ting Ting akan menikah. Secara diam. Oke. Untuk ramalan kali ini, cukup dari saya, netizen. Nanti, saya akan kembali lagi di episode berikutnya dengan ramalan-ramalan selebritis yang lainnya. Dari tanah air Indonesia. Tapi, sebelumnya, jangan lupa untuk para netizen subscribe, like, komen, dan share. Dan bunyikan loncengnya untuk notifikasi supaya kalian tahu ramalan-ramalan selebritis kesayangan Anda akan tayang di sini di Ramalan Asik. Dari saya, melihat dari mata batin. selamat menikmati.